...sudah berpartisipasi dalam acara hari ini, kita lakukan di santa. Meningkatnya kasus kanker payudara dan rahim di Kabupaten Oku, membuat PJ Ketua PKK Kabupaten Oku, membuat terobosan jemput bola sayangi payudara dan rahim atau si jempol sadar. Terobosan itu dibuat untuk mendorong masyarakat, khususnya ibu-ibu dan wanita di Kabupaten Oku, untuk rajin memeriksakan diri ke puskesmas di wilayah masing-masing. Zwesti menyebutkan, terobosan si jempol sadar ini juga memastikan, setiap wanita wajib memeriksakan diri kepelayanan kesehatan di wilayahnya masing-masing. Untuk memastikan berjalannya si jempol sadar, tim penggerak PKK dan Dinas Kesehatan Kabupaten Oku membuat duta di si jempol sadar. Di setiap desa guna mendorong akan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan rahim dan payudara. Dutanya itu duta dari si jempol sadar, yaitu merupakan singkatan dari siap jemput bola sayangin payudara dan rahim. Dimana setiap bulannya itu kita satu desa itu mengirimkan 10 orang ke puskes-puskes yang ada di kecamatan masing-masing untuk dilakukan pemeriksaan ipat tes. Jadi setiap bulan di setiap desa itu harus wajib memeriksakan, minimal memeriksakan diri untuk ipat tes 10 orang. Sementara itu Dedy Wijaya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Oku, mengaku sangat mendukung program yang dicanangkan Ketua PKK Oku. Dinkes mencatat dalam satu bulan terakhir sudah menambah satu kasus penderita kanker payudara. Kita bekerja sama, Dinas Kesehatan dengan PKK Kabupaten Oku, ada inovasi yaitu si jempol sadar. Jadi inovasi jemput bola sayangi payudara dan leher rahim. Jadi ini inovasi kita dengan Ketua PKK bagaimana bagi pasangan usia subur yang sudah menikah agar terhindar dari penyakit kanker payudara dan kanker serpik atau kanker leher rahim. Program ini diharapkan bisa menekan penyebaran kasus penyakit mematikan tersebut.